Hari pertama beroperasinya MRT Senin kemarin diwarnai gangguan mesin portal elektronik. Akibat kendala teknis tersebut, MRT pun kembali digratiskan. Para penumpang yang baru saja turun dari MRT harus mengantri dan keluar secara bergantian karena tidak semua kartu elektronik yang mereka miliki terbaca mesin portal. Beberapa penumpang yang penasaran terpaksa memeriksakan saldo kartu elektronik mereka ke ruang pengaduan karena tidak juga berhasil membuka portal setelah mencoba beberapa kali. Akibat kendala teknis ini, manajemen pun menggratiskan kembali tarif MRT hingga jam operasional MRT Senin malam selesai. Kami pertama bersyukur sekali karena animo masyarakat masih sangat tinggi. Jadi melihat hari ini sebetulnya sudah ditetapkan tarif, sudah diimplementasikan maksud saya tarifnya dan tidak gratis lagi. Tapi bisa dilihat di belakang saya sendiri ini penumpang masih sangat banyak. Memang kami evaluasi ada beberapa kendala teknis seperti untuk proses pembelian tiket. Mesin tiket otomatis kami ternyata cepat sekali kehabisan uang kembalian. Dan ini kami evaluasi untuk prosesnya. Kemudian juga untuk tapping tiket masih banyak kartu-kartu uang elektronik bank yang seri-seri lama itu ternyata tidak bisa digunakan. Terima kasih.